Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita melihat Perintah di dalam Al-Quran Atau hadith Nabi SAW Untuk bertobat dan beristighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah melakukan Perbuatan dosa tentunya ini Sangat banyak Tapi ada yang paling penting Daripada itu Iaitu ketika Orang Ahamba melaksanakan Suatu ketaatan Maka dia sambung dengan istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini Ditunjukkan dari berbagai amalan yang disyariatkan Oleh Nabi kita Muhammad SAW Nabi SAW dalam sebuah hadith Diriwayatkan alimah muslim Adalah Nabi SAW Ketika beliau selesai Melaksanakan salat wajib Maka beliau langsung beristighfar Tiga kali Setelah beliau melaksanakan salat wajib Beliau tidak membukanya Tidak memulainya dengan apa? Dengan ucapan Alhamdulillah Tapi beliau mulai dengan istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia begin pula dalam surah Dariyat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bagaimana Sifat dari orang-orang yang bertakwa Ketika mereka Menghabiskan malam hari mereka Dengan ibadah Dengan sujud Dengan salat Malam Allah mengatakan Dan mereka Selantiasa beristighfar Di waktu sahur Jadi Banyak sekali amalan-amalan Yang Disyariatkan oleh Nabi SAW Di penghujungnya Disyariatkan untuk Memperbanyak istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini Tentunya menjadi Tanda tanya besar Kepada kita semua ya Apa sebenarnya alasan Ketika Nabi SAW Selepas salat wajib Beliau beristighfar Kepada Allah Ketika Serahamba Dia melaksanakan salat malam Maka dihancurkan Untuk memperbanyak istighfar Di waktu sahur Ketika seorang Melaksanakan Atau menulaikan Dari manasik haji Diperintahkan juga Untuk berbanyak Memperbanyak istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian Maka disana ada beberapa Alasan ini Disebutkan oleh para ulama Kenapa Selepas melaksanakan Dari berbagai Amalan-amalan besar Kita dihancurkan Untuk memperbanyak istighfar Kepada Allah Yang pertama Istighfar yang diucapkan Setelah melaksanakan Amalan-amalan besar Ini bisa menjadi Penyempurna Dari apa yang kurang Ketika dia Mengerjakan Ibadah wajibnya Tentunya Dalam melaksanakan Ibadah Tak seorang pun Di antara kita Yang ada yang Melaksanakan Ibadah Dalam keadaan Sempurna Solat malam yang Kita kerjakan Baru saja Tidak ada jaminan Bahwa Ibadah yang telah Kita kerjakan Tadi sudah Sempurna Atau bahkan Banyak di antara kita Yang solatnya mungkin Iya Jauh dari khusyuk Jauh dari ketenangan Jauh dari ikhlas Jauh dari ketulusan Maka ditutup dengan Istighfar kepada Allah Untuk menyempurnakan Apa yang kurang Dari ibadah wajibnya Kemudian yang kedua Yang disebutkan oleh Para ulama Adalah Solang dihancurkan Memperbanyak istighfar Setelah melaksanakan Amalan-amalan besar Ini supaya Menghilangkan Di sifat ujub Yang merupakan Perkara yang sangat Berbahaya Rasulullah S.A.W. Telah menyebutkan Tiga perkara Yang merupakan Akan membinasakan Sorah hamba Di dunia Atau di akhirat kelak Iyakum Masalatil Muhlikat Kita beri S.A.W. Hati-hati kalian Dengan tiga perkara Yang membinasakan Yang pertama Syuhun Mata' Sifat kikir Yang diikuti Ketika dia Jiwanya Senantiasa Mengajak untuk Buat kikir Tidak berbagi Kepada sesama Dan dia ikuti Dan sifat kikir ini Adalah perkara Yang membinasakan Kemudian yang kedua Wahawan muttabak Hawa nausu yang Senantiasa diikuti Ada ajangkan Dari hawa nausunya Untuk meninggalkan Salat malam Dia ikuti Ada ajangkan Dari hawa nausunya Untuk Berucap dengan Ucapan yang kotor Dia ikuti Ada ajangkan Dari hawa nausunya Untuk meninggalkan Kewajiban Dia ikuti Maka ketika Surahamba Senantiasa Memperturutkan Dari hawa nausunya Ini diantara Perkara yang Membinasakan Kemudian yang ketiga Wa'ijabul mar'i binasihi Iaitu ujubnya Surahamba Terhadap dirinya sendiri Barangkali ketika Surahamba Melaksanakan Dari amalan-amalan besar Ya apalagi Alhamdulillah Barusan tadi kita kerjakan Salat malam Dimulai dari jam 10 Ini tentunya Amalan besar Barangkali ada Diantara kita Yang mengerjakan Salat tersebut Ya Dan dia merasa Ujub dengannya Merasa ujub Dengan ibarat yang Dia kerjakan Maka dianjurunkan Untuk memperbanyak istighfar Supaya menghilangkan Dari ujub tersebut Bahwa ternyata Salat malam Yang kita kerjakan tadi Yang pertama Belum ada jaminan Dari Allah Bahwa itu semuanya Sudah diterima Kemudian yang kedua Salat yang kita kerjakan Barusan saja Belum ada jaminan Bahwasannya Salat tersebut Sudah sesuai Dengan perintah Nabi Kemudian Salat tersebut Apakah sudah ikhlas Sudah khusyuk Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kalau kita melihat Dari sudut pendak Yang lain lagi Salat malam Yang kita kerjakan Barusan Itu bukan Karena kehebatan Karena kepintaran kita Karena kesihatan kita Tapi itu Murni kemudahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Terbanyak orang-orang Di luar sana Yang mereka Mendapatkan Kesehatan Iya Namun mereka Tidak mendapatkan Kemudahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengerjakan Salat malam Nah kita Alhamdulillah Telah diberikan Kemudahan oleh Allah Untuk mengerjakan Alhamdulillah Salat malam Secara berjamaah Iya Maka hendaknya Diperbanyakkan Dengan istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya Menghilangkan Dari sifat ujub Yang ada pada diri Alhamdulillah Saya sudah Mengerjakan Salat malam Yang lainnya Tidak mengerjakan Salat malam Yang lainnya Masih banyak Tertidur Muncul Ujub pada dirinya Dan merendahkan Orang lain Walaikarenanya Alimah Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan Dalam sebuah Salah satu Kitab beliau Beliau mengatakan Sungguh apabila Saya Bangun Kesiangan Bangun Kesiangan Kemudian Tidak sempat Mengerjakan Salat malam Itu lebih Saya cintai Daripada Saya mengerjakan Salat malam Kemudian di pagi Harinya Saya pun ujub Dengan perkara Tersebut Jadi artinya Jemaah sekalian Semoga dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada artinya Dari ibadah-ibadah Besar Ibadah-ibadah Yang kita kerjakan Kemudian Ternyata Diiring dengan Ujub Bangga diri Terhadap Ibadah yang Kita kerjakan Paling karenanya Jemaah sekalian Semoga dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat penting Sekali kita Senantiasa Menurungi Dari perkara ini Setiap kali Kita mengerjakan Amalan-amalan Besar Kita tutup Dengan istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Rasulullah Bersabda Kata beliau Sesungguhnya Saya Beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam sehari Semalam Lebih daripada Tujuh puluh kali Ini Nabi SAW Seorang Nabi Yang telah dijamin Masuk surga Bahkan pintu surga Tidak akan pernah Dibuka Kecuali Apabila beliau Memasuki terlebih dahulu Beliau yang telah Diampuni dosanya Apa yang telah Berlalu Dan apa yang akan datang Beliau merupakan Penghulung Pada Nabi Dan para Rasul Bersama demikian Beliau saja Memperbanyak Dari istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Nabi SAW Bersabda Tuba liman Wajada Fi Sohifatihi Istighfar Ketira Ketika beliau Sungguh beruntung Sungguh beruntung Seorang hamba Yang ketika Pada hari kiamat Dia mendapati Lembaran-lembaran Catatan amalannya Yaitu Tertulis Istighfaran Ketira Istighfar yang sangat banyak Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan beristighfarlah kalian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sengguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Lagi maha Lagi maha penyayang Jadi jamaah sekalian Semoga dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai penutup Dari ceramah singkat Di subuh hari ini Bahwa orang yang bermaksiat Atau orang yang beristighfar Setelah bermaksiat Adalah perkara yang biasa Orang yang beristighfar Setelah bermaksiat Setelah berbuat dosa Adalah perkara yang biasa Dikerjakan orang yang mu'min Orang yang ta'at Dan orang yang tidak ta'at Orang yang fajr Atau orang yang salih Mereka semuanya Mengerjakan itu semuanya Ketika mereka bermaksiat Kebanyakan diantara mereka Mereka pun beristighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi tidak ada yang bisa Mengerjakan dari perkara ini Istighfar setelah amalan salih Kecali bagi orang-orang Yang mendapatkan taufik Dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga yang singkat ini Bermanfaat kepada semuanya Lebih dan kurangnya menampafkan Subhanallah bihamdik InsyaAllah ilaih lantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!